Karena kalau yes tadi itu enggak ada jawaban benar, enggak ada jawaban salah. Tapi mereka pengen lebih ngeliat kayak critical thinking, kamu tuh gimana? 12 tahun bareng kamu, Rise With Motion. Balik lagi sama Sheryl di Type Out Emotion Cuan Pastinya. Dan ada Kak Stephanie Sekar ya, seseorang yang sudah banyak berpindah-pindah ke satu startup-ke startup lain. Jadi kita mau menggali experience dia di jenis perusahaan yang sekarang ini lagi banyak banget di bahasa Indonesia-nya apa ya, digilai-gilai lah gitu ya, terutama generasi-generasi yang muda. Kita tadi lagi ngomongin soal suka duka kerja di startup. Sukanya banyak nih ya kan, cuannya, pengalamannya menjadi banyak. Oke, enggak mungkin enggak ada dukanya. Bohong kalau enggak ada dukanya. Apa dukanya Kak? Jujur aja enggak apa-apa, spill aja spill. Oke, dukanya mungkin satu, ini bisa dibilang suka duka juga Pak Lugader. Kayak tadi aku udah sempat mentionnya sebelumnya, karena kayak kamu nggak cuma ngerjain yang ada di list job desk kamu doang gitu, tapi kamu juga ngerjain kayak hal-hal lainnya gitu. Apalagi kalau di startup itu kan kamu kan dipaksa dan kamu harus untuk berusaha kreatif dan produktif kayak gitu kan. Jadi kayak urusan Pak Lugader itu selain multitasking, kamu juga kayak harus kayak ngerjain banyak hal dan kayak apa yang harus kamu tahu tuh juga harus banyak gitu. Bukan karena keterbatasan karyawan, tapi emang kayaknya itu emang beberapa culture di dunia startup aja sih kayak gitu. Terus dukanya apalagi ya, kayak ya jam kerja kamu walaupun ibaratnya fleksibel, tapi kamu pasti bakal lebih banyak lembur kayak gitu. Nah terus udah kayak gitu kalau dukanya lagi tuh apa ya kayak, aku enggak tahu ya, ini juga enggak tahu plus atau minus kayak tadi aku udah sempat berani share, juga sempat mention, kalau misalnya di startup itu tuh kamu enggak bakal long last gitu loh. I mean kayak turnover karyawannya itu tinggi banget gitu. Kayak rata-rata antara dari kayak sebulan sampai tiga bulan atau kayak dari sebulan sampai tiga bulan aja banyak banget yang resign gitu. Dan orang tuh biasanya kayak rata-rata enam bulan sampai setahun, mereka pasti akan kayak pindah lagi ke startup yang lain, pindah lagi, pindah lagi, dan pindah lagi. Kayak gitu. Kan ngomong pindah-pindah tuh tadi kan kita. Pindah dari satu startup ke startup yang lain ya. Nah biasanya kalau orang yang suka pindah-pindah kerjaan, ini terutama juga banyak banget, ya ini bukan cuma generasi Z ya, tapi juga banyak orang-orang yang tadi kerja di startup pindah-pindah. Aku punya teman nih, kayak baru 10 apa 11 bulan gitu ya, kerja di satu startup yang lain, tiba-tiba udah pindah ke yang lain. Padahal baru gue minta tolong apa. Terus oke pindah ke satu startup yang lain lagi, udah pindah lagi ke bank digital yang lain. Gue bilang, oh dalam waktu dua tahun pindah ke tiga tempat ya. Nah orang. Itu penting kalau di startup. Oh gitu? Yes, it's a normal thing. Cuma kan kadang kalau secara HR, kayak pandangan HR, mau HR di startup atau nggak di startup, pasti mereka akan nanya, kenapa nih kok CV kamu nggak ada yang awet sampai setahun? Pak kalau jadi pertanyaan kan. Malah itu kayak menurut aku juga bakal jadi masalah, karena itu juga beberapa kali yang aku sempat alamin gitu. Kayak, aku sempat, aku ya setahun. Cuma kayak, kenapa nih kok setiap setahun sekali pindah? Kayak gitu. Iya kan? Itu terkaitnya makanya dianggap kutul loncat, tapi berarti pernah ditanyain ya? Pernah, 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 pernah banget. Nah, terus triknya gimana? Biar nggak dibilang kutul loncat, biasanya lo jawab apa nih, Kak? Oke. Sebenernya tuh kalau misalnya yang kayak nanya gue kutul loncat, I mean dia nggak ngomongnya kutul loncat ya? Cuma gue tau lah arahnya ke situ. Kan kutul rambut ya? Kutul coaching nggak kutul rambut? Tapi biasanya tuh orang, maksudnya kayak HR atau management yang nanya gue kayak gini tuh, biasanya kalau mereka itu nggak datang dari industri company yang emang startup menurut gue. Startup atau digital gitu. Karena basically itu kalau misalnya lo itu di startup atau lo di digital industry, apalagi lo di agency atau lo di e-commerce kayak gitu, emang apa ya, emang kita tuh punya habit, nggak cuma karyawannya, tapi secara kayak management juga tuh kayak capelok-caplokan satu sama yang lain. Iya, iya. Kayak gitu untuk karyawannya. Bener, bener. Iya. Nah, di situ jadi biasanya tuh kayak ada nih klausa misalnya kayak, kalau e-commerce nih contohnya kayak gitu kayak, kalau-kalau abis kerja di e-commerce A, lo nggak boleh kerja di e-commerce B tuh nunggu sampai setahun atau enam bulan atau tiga bulan. Jadi emang beda-beda kayak gitu. Cuma ya banyak juga dari e-commerce A yang dihajak ke e-commerce B, terus yaudah dia tetap masuk aja. Cuma kan kayak dia nggak bolehnya adalah publikasi. Jadi dia nge-update link-innya tuh kayak baru enam bulan ke depan, baru kayak setahun ke depan yang kayak gitu. Jadi kayak nggak ngaruh kan? Ya, cuma mas lakukan itu lebih kayak emang kayak, yaudah lebih kayak buat publikasi kerjaan dia di mana. Cuma kayak real timenya, reality-nya, ya dia tetap kerja di e-commerce lainnya kayak gitu. Oke, jadi emang kalau budaya e-commerce udah biasa ya, loncat-loncat gitu. It's a common thing. That's why kenapa temen gue di e-commerce, dalam waktu dua tahun dia pindah tiga atau empat tempat kerjaan. Antara satu, dia emang apply. Atau kedua, dia itu emang di kontak atau dapet referensi dari e-commerce yang lain kayak gitu. Dan sesama e-commerce itu kalau misalnya kayak, apa ya, ngasih. Misalnya gini deh kayak, dia nawarin lo kerjaan, terus kayak lo mau nge-hijack lo, offer yang dia kasih itu, emang menurut gue, it's a good deal banget gitu. Makanya itu kayak alasan orang buat pindah. Dan apalagi kalau anak-anak muda gitu, kayak gitu kan kayak, mau pindah lo alesannya apa gitu. Kalau bukan ujiannya kan, dia nggak mau duit, apalagi kayak gitu kan. Benar, benar. Karena kalau yang usianya udah agak tua, pasti kan dia mencari stabilitas ya kan. Stabilitas. Kalau yang muda kan, pokoknya masih bisa banyak-banyak punya tenaga lah untuk melakukan hal ini. Iya, iya, iya. Iya kalau kata anak jaman sekarang tuh jolo lah ya. Jolo, benar-benar. Nah ini, oke. Sekarang kita ngomongin seputar interview kerja nih ya. Ada nggak sih bedanya, interview kerja di startup company gitu ya, sama startup yang pada umumnya itu ada nggak bedanya Kak? Ada, ada banget. Kalau, ya ini gue udah pernah nyobain dua-duanya lah, kayak gitu kan. Kalau lo interview kerja di company yang bukan startup dulu, kayak gitu. Untuk urusan administrasi, birokrasinya gitu, dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka kasih itu beda banget lah, kayak gitu. Emang lebih konvensional aja, kayak gitu kan. Iya, pertanyaannya textbook banget kalau yang lama gitu ya. Iya, textbook banget, kayak gitu kan. Dan kalau misalnya lo masih kerja di company toku, itu biasanya, ini nggak semuanya juga sih. Tapi lebih kayak lo, ada tuh kayak interview tuh misalnya kayak dua hari. Jadi, satu hari itu full, lo kayak 6 jam, 3 jam sampai 6 jam, lo kayak bener ngurusin tes IQ, terus nanti lo udah hanya lo bakal ketemu HR, terus pas hari kedua baru lo ketemu user, kayak gitu. Ibaratnya kayak lo dalam satu hari tuh harus ngerjain tes IQ tuh yang kayak sampai berjam-jam, kayak gitu kan. Cuma kalau misalnya di startup, kayak gitu, ada yang ngasih lo tes IQ, tapi itu biasanya mereka ngasihnya tuh kayak, lo ngerjainnya di link tertentu, kayak gitu. Jadi, walaupun lo pas itu belum WFH ya, lo masih WFO, tapi kayak lo emang dikasih kayak satu laptop, yaudah lo ngerjain di situ. Atau kalau misalnya lo udah WFA, yaudah di situ. Atau kalau misalnya, menurut gue, kalau di startup itu mereka biasanya tuh lebih ngasihnya case study. Kayak gitu, daripada lo tes IQ. Karena, gue nggak tau juga ya, maksud gue gini, mungkin kalau di startup itu kan, lo lebih kayak disiapin kayak, gue cari karyawan yang siap kerja, gue cari karyawan yang emang bisa dealing with this problem, kayak bisa dealing with this pekerjaan, kayak gitu. Jadi kayak, kenapa? Akhirnya kayak, startup mungkin lebih kayak ngasih case study, pengen ngeliat aja pola pikirnya, kan kalau case study tuh, nggak ada jawaban bener, nggak ada jawaban salah. Tapi mereka pengen lebih ngeliat kayak critical thinking lo tuh gimana? Terus kayak, objektif lo dalam pola pikir untuk kayak solve the problem tuh, gimana kalau lo dikasih kayak, masalahnya itu, problemnya itu, basically case study-nya adalah, case study yang terjadi di company tersebut, kayak gitu. Jadi, gimana nih cara dia untuk ngerjain hal tersebut tuh gimana? Kayak gitu. Dan, mudahannya kalau lo dikasih case study, abis itu lo present gitu loh, ke user lo. Oh gitu. disitu baru, baru nanti disitu user lo bisa ngeliat kayak, oh nih orang tuh kayak gimana sih? Kayak pola pikirnya gimana? Logiknya gimana? Terus habis itu kayak, cara dia kerja dan ngerjain sesuatu tuh gimana? Karena biasanya kan kita dikasih waktu nih, biasanya tuh 3 hari sampai 5 hari. Kalau lo bisa submit kayak kurang dari waktu yang dia kasih, itu bagus banget gitu. Kalau lo, lo dikasih waktu 5 hari, lo bisa submit hari ketiga, itu oke banget gitu. Karena, nilainya plus. Cuma kan, apa yang kerjaan lo cepat, belum tentu baik gitu. Tapi, apa yang lama juga belum tentu baik juga. Jadi, biasanya disitu juga jadi kayak penilaian juga buat si HR-nya sendiri. Tapi ada gak pertanyaan, selama ini lo interview gitu ya, pertanyaan paling tricky gitu, waktu lo interview, pernah gak dapet gitu? Apaan sih? Tricky, tricky tuh, ya pernah sih. Tapi, kalau tricky biasanya tuh lebih relate kayak, ke apa ya, ke kerjaan yang emang akan gue kerjakan. Tapi kalau misalnya yang lainnya tuh kayak, misalnya gini deh, mungkin kalau yang relate sama yang gue gitu kayak, oh iya aku liat nih di CV kamu, kamu di kantor sebelumnya tuh baru setahun. Kenapa ya, kok baru setahun udah mau pindah lagi ke kantor yang ini? Kenapa? Atau enggak kenapa akhirnya ngomong, iya kan interview dari kantor B, dia bilang kayak gitu. Ya, disitu kan gak ada jawaban benar atau salah. Tapi kayak, gimana cara lo ngasih tau alesannya aja, biar bisa, apa ya, membuat yakin si interview lo ini, kalau emang lo bakal kerja disitu. Oh, sama ini kedua. Gue sempet ditanya kayak, lo bisa berapa lama kerja di company ini, kalau lo diterima kayak gitu. Kayaknya pertanyaannya udah hopeless nih, sama Stephanie Sekar, nanginya gini aja deh, ya kan? Jadi berapa lama lo mau disini? Coba kasih tau. Nanyanya kayak gitu, ya maksud gue kan, ya lo gak ada jawaban benar atau salah, kan? Ya udah gimana cara lo aja, kayak merangkai kata-kata dan kalimat, buat membuat yakin si interviewer lo aja, kayak gitu. Oke, pokoknya kalimatnya yang, sugar coating gak kalimatnya? Sugar coating tapi jangan res. Jangan lebay ya, jangan peres ya? Iya, jangan peres, jangan lebay, karena HR tuh pasti tau lah, kayak gitu. Lebih, kalau menurut gue lebih alesan logis, dan lo berusaha jujur aja, kayak gitu sih menurut gue. Mungkin alesannya bener, alesannya logis, tapi cara ngomongnya sugar coating gitu ya, cara ngomongnya halus lah gitu. Iya, halus. Boleh, pokoknya sugar coat asal jangan peres, udah gitu doang sih, karena dia akan tau. Oke, oke, tapi gue denger nih Kak, ya kan, I heard from the birdie, katanya, kayak Stephanie sekarang ini adalah, seseorang yang cukup sering banget, di approach sama talent-talent recruiter gitu ya, dari perusahaan-perusahaan lain lah gitu, tiba-tiba, ya gak perlu apply, lo tiba-tiba udah langsung aja dapet kerjaannya gitu. Itu menurut lo kenapa bisa begitu? Oke, aduh, thank you lo itu ada informannya, cuma, cuma to be honest, iya sih emang dari kelas jaman gue, dari gue kerja pertama kali, sampai sekarang ya gue bersyukur gitu lah, kayak, so far gue pindah kerjaan tuh emang pasti gue ditawarin gitu kan, dan itu, biasanya mereka nge-reach out gue tuh via link in, kayak gitu, kalau gak link in referral dari networking sekitar gue gitu, terata-rata sih kayak gitu, cuma, ya walaupun maksud gue gini, kayak lo mesti ingat, walaupun lo di, ibaratnya di hijack, ataupun lo di reach out sama si HR itu, lo ibaratnya gak mencoba, meng-apply kerjaan di kantor tersebut, lo jangan kayak seenaknya gitu loh, lo tetap harus, gue tetap kayak ngikutin prosesnya tuh kayak dari A sampai Z gitu, misalnya di kantor A, itu emang ada interviewnya 6 lapisan, yaudah gue tetap kayak ngelakuin 6 lapisan, gak ada yang di diskon sama sekali, kayak gitu, karena, ya lo juga tetap harus ngikutin flow dan SOP, untuk dari, apa namanya, interview tersebut kan, ibaratnya, ya lo dapet privilege, karena lo, di, apa, di kontak sama HR, tapi belum tentu lo dapet privilege, untuk lo keterima di kantor tersebut, kayak gitu loh. Oh, iya, 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 bener-bener, bener sih. Yes, yes, yes. Tuh kan teman motion, kalau misalnya lo tuh, kalau jaman sekarang ya, lo bekerja, and lo tuh, kelihatannya kerja lo tuh cukup, signifikan lah prestasinya gitu ya, bisa kelihatan orang lah hasilnya itu, berarti, akan gampang banget ya, kalau si talenten rekruter ini, untuk nawarin kerjaan, untuk di referensi sama orang juga, itu gampang ya. Iya, 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 betul. Yes, oke. Maksudnya kayak, kayak walaupun lo pindah-pindah kerjaan, kayak that's why, kenapa lo tetap harus kerjanya tuh, baik dan benar kayak gitu, karena menurut gue, apalagi dunia digital dan startup ya, orangnya tuh bakal, lo lagi, lo lagi, lo lagi gitu, kayak lo jelek di kantor A, lo bakal kedengeran, sampai kantor B, C, D, E, yang kayak gitu-gitu, dan gak bagus buat lo juga, walaupun lo udah dapet kayak, kayak apa sih, surat dari HR kan, biasanya kayak surat keterangan baik, lo bekerja gitu, tapi kalau misalnya dari peer, teman-teman lo sendiri, membuat reputasi lo jadi jelek lah kayak gitu. iya, iya. Oke, nanti kita lanjutkan pembicaraannya ya, apa aja sih yang diperluin, kalau kita pengen berkarir di startup, pasti pada penasaran gitu, yaudah jangan kemana-mana, tetap di Motion Cuan.